Kita beralih ke informasi selanjutnya, harga komunitas kompak melemah di perdagangan hari ini di tengah para pelaku pasar menanti testimoni chairman The Fed Jerome Powell pada Selasa dan Rabu pekan ini. The Fed masih diperkirakan akan hawkis di tengah data makroekonomi Amerika yang masih solid sampai sejauh ini. Sentimen negatif dari China terus menekan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Harga CPO di Bursa Malaysia Exchange melemah di sesi awal perdagangan Selasa 0,16% ke Rp4.276 Malaysia per ton. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif harga CPO yang juga melemah pada perdagangan hari sebelumnya dengan koreksi dalam 1,59% di Rp4.283 Malaysia per ton. Pelemahnya harga CPO disebabkan sentimen negatif dari China yang mengumumkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar. Harga CPO juga melandai sebagai dampak rencana undang-undang deforestasi di Uni Eropa. Kondisi yang sama juga terjadi pada harga batubara yang kembali koreksi dalam. Pada penutupan perdagangan sendiri waktu setempat, harga batubara kontrak April di pasar Ice Newcastle ditulup di posisi Rp188,75 USD per ton, ambruk 3,4%. Harga tersebut adalah yang terendah sejak 20 Februari 2023 atau 10 perdagangan terakhir. Secara keseluruhan, harga batubara sudah terkoreksi 2,8% di sepanjang Maret tahun ini. Harga batubara ambruk setelah pemerintah China mengumumkan target pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar. Selain itu, melemahnya permintaan dari Eropa juga membuat harga batubara terus tertekan. Harga mas melemah di tengah sikap wet NC pelaku pasar menunggu pidato chairman Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Jerome Powell. Pada penutupan perdagangan Senin, emas ditutup di posisi Rp1,846,85 USD per ton, melemah 0,44%. Harga mas juga masih melemah tipis pada perdagangan selasa pagi menjelang siang. Harga mas berada di posisi Rp1,846,15 USD per troy ons, melemah 0,04%. Kebijakan moneter yang ketat akan melambungkan dolar dan yield surat utang pemerintah Amerika. Dolar Amerika yang menguat akan membuat emas semakin tidak terjangkau karena mahal. Hari terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat Pemirsa. Di mana minyak WTI menguat di 0,46% di USD 80,83 USD per barrel. Nickel melemah di 0,66% di USD 24.512,50 USD per bintik ton. Emas menguat di 0,04% di USD 1,853,20 USD per barrel. Sementara CPO kontrak pengiriman Mei 2023 melemah cukup dalam di 1,27% di Rp4,229 Malaysia per tahunnya.